Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Sobat Toyan jumpa kembali dengan kami kalau kemarin kita sudah review untuk camping ground di Cipa Mingkis tidak Abdul kalau ke sini tidak ke curugnya nah ini sekarang kita mau ke arah curug di Cipa Mingkisnya ini ini keluarga anggota-keluarga kita ada beberapa orang yang sanggup untuk ke atas curug Cipa Mingkis trackingnya nah untuk ke curug Cipa Mingkisnya sendiri ini diperlukan stamina dan tubuh yang sehat nih soalnya lumayan juga ini trackingnya ke atas kurang lebih ya waktu yang dibutuhkan jalan pelan-pelan itu setengah jam nih waktu yang dibutuhkan ke atas setengah jam nanti sebelum sampai di sana ada beberapa spot foto yang bisa kita ambil untuk berfoto terus kemudian di sepanjang jalan ini juga ada tempat untuk istirahat kita jalan sebentar istirahat dulu terus enaknya ini untuk tracking ke arah curug Cipa Mingkis ini sudah dibikin tangga-tangga yang berbeton jadi tidak usah khawatir tinggal bawa tracking pol saja nah ini salah satu kita telah sampai di salah satu spot foto I love you istirahat dulu nanti lanjut kembali setelah tadi berjalan cukup pelan-pelan akhirnya Alhamdulillah keluarga kita ini telah sampai di curug Cipa Mingkisnya ini ini untuk pemandangan di sekitaran curug mantap sekali cuaca pada pagi hari ini cukup cerah jadi untuk detik air di curug ini tidak begitu besar sehingga banyak yang berkunjung ke arah ini curug ini untuk mandi-mandi ataupun berfoto ria ataupun nah ini untuk tempat nongkrong-nongkrong juga ada nah Mari kita kispor lagi untuk di daerah curugnya ini tanah di sekitar curug dibikin berundak itu untuk sebagai antisipasi tanah longsor jadi dibikin yang berundak nah ini kita coba lihat ke atas di sisi sebelah ini curug ada apa ini nah ini penampakan dari atas sini nah ini di atas ini ada situs atau makam atau apa ini dipakerin cuma kita nggak lihat itu nah ini posisi dari atas di atas ini bisa langsung memandang ke bawah curugnya terus di pinggiran sana juga ada tulisan si setelah menempuh perjalanan kurang lebih setengah jam yang cukup melelahkan langkah baiknya setelah sampai disini ini kita langsung mandi disini airnya sewajuk banget ini seger dan sewajuk Mari kita langsung turun ke bawah saja untuk mandi nah demikianlah tadi review singkat untuk trekking atau perjalanan ke arah curug jipamingkis meskipun jalanannya menanjak tapi dengan dengan pemandangan yang indah di kanan kiri dan spot spot foto yang sangat bagus kita tidak akan rugi ke arah curug jipamingkis ini setelah sampai kita nanti bisa langsung mandi seger bisa turun kembali dengan lebih seger lagi demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.